Selaku Menteri yang bertanggung jawab keadaan kebudayaan, saya amat mengawalkan dan saya setia berhubungan dengan penanjur, menggali, dan perjalanan kuasa Vesta Kumbis. Bersetuju mereka boleh adakan satu lagi Battle of the Bands kepada Vesta Kumbis dalam bulan Mata Mata Mata. Dan saya andaikan waktu itu, dia dapat dilaksanakan dalam baik karena dia memperdapat sokongan penuh daripada nampak-nampak pelancongan Rekisabat. Di kedua, saya minta menyatakan sedikit, karena saya dapat sedikit-sedikit kekembiruan, mengenai Vesta Kumbis. Tadi ini berangkali, masih yang sesuai untuk saya maklumkan. Saya kira, saya sangat paham, seolah-olah saudara memikirkan saya telah membatalkan Bands kepada Vesta Kumbis, tidak. Saya hanya berangkali, saya sedikit-sedikit kekembiruan, di Indonesia, kemudian pada bulan Oktober ini, supaya kita lebih mendapat peserta penyertaan daripada orang-orang daripada negeri ini di luar. Ya, itu dia ada, karena waktu itu 22 negara akan mengambil bahagian. Kita mau tiga orang putih, orang putih, orang putihnya, orang putih datang menyaksikan Vesta Kumbis, tidak. Pada itu, kita tunda pada bulan Oktober ini. Akhirnya, pada bulan Oktober ini, kita ada, sebenarnya tiga dalam satu. Kita ada International Government, kita ada Vesta Kumbis, dan juga kita ada Vesta Durian di mana. Jadi, semua adalah kenajíasi yang dimolak lakuk setan. Kita ada Vesta Kumbis, ini diizinkan bercakap dalam bahasa Pembatan. Kujuan dari Pembatan di Kompang Nankasari manuhan Oktober ini. Jadi akan saya benar-benar, melekat bahwa lakukannya ya, menutup sekali tahun lakuk但是, andsein kan melekat bahwa lakukannya minimasi, lakukannya tidak diminisikan, lakukannya menjadi penyerti. kita mau juga supaya ramai ya kalau kita-kita saja yang betul meramaikan saya pikir kita tidak pergi kemana gerai kita tidak laku yang jual sayur, kedai kupi kita juga tidak laku jadi kita meramaikan orang supaya berkadai-perkadai di sekitar Bunda Sam dan juga penjaga yang menjaga sayur Bunda Sam lari sejuangannya pada hari itu karena lebih ramai yang datang nah itulah setelahnya tujuan kita kenapa kita ini satukan semua perayaan ini pada selama-selama dari karatir dan penuh lagi, karatir dan penuh lagi ketiga saudara dan saudara sekalian, saya pikir untuk matang saudara dan saudara sekalian hari ini, hari pagi tadi saya mewakili ketemu merasmikan Pesta Kampus di Bapak Anjuran Persatuan Masyarakat Brunei Sabah dan saya membuat ikian diadukan dan teman-teman berangkali saya berjanankan salah satu berangkali acara yang kurang-urang pun tak sangguri buat pengkhususan selain daripada kubis ialah mengatakan Petrol Beben setiap tahun hari ini berangkali sesuatu yang kita boleh mempunyai bisa mempunyai bisa mempunyai bisa 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 ramai yang datang perangkali kalau tidak ada Petrol Beben penyanyi jemputan kajian-kajian seranjung pentiladan yang dapat sempat keadaan 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 ini kesempatan kita mempunyai lebih ramai orang-orang yang tinggal di luar keadaan 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 keempat yang saya ingin kita lakukan sejarah dan sejarah saya dan saya haraplah penganjur Pesta Kubis dan juga Kelamatan ini dapat pastikan Battle of the Band pada bulan 10 atau Oktober ini adalah sesuatu yang akan memberi impak yang besar kepada perkembangan seni suara di Kundasang khususnya dan di Sabah khasnya dan untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat kita yang daripada daripada luar Kundasang khususnya daripada luar Sabah Kundasang adalah satu saja tentunya tempat di Ranau yang penduduknya hampir 100% daripada suku kaum dusun tapi mempunyai bakat yang cukup tinggi dalam bidang seni suara dan kita harapkan ini menjadi impetus ataupun jadi satu motivasi bagi mereka untuk memperbaiki untuk persembahan mereka terima kasih terhadap datang dan mudah-mudahan kita akan mendapat melihat pencapaian menjadi gerak dan persembahan yang baik atas hal-mudahan itu sedangkan sepertinya berhasilkan pertandingan berikutnya cover dan menjutan bagi penerangkat Kabupaten Sekian Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pajlis Perkampuan Terima kasih kepada yang berhormat Dato' Haji Masini Majun Menteri Pelancangan Kemudian dan yang berkita di atas ucapan dan selesai Perhasilan Battle of the Rain Salamualan 29 Yang berterima dan satu menalui muisi Terima kasih